Makanya Iblis dia tahu bahwa orang yang kuat, kalau dia lapar dan makan dari Ekaristi ini, makanya dia menggunakan keadaan COVID-19 ini supaya orang tidak datang ke gereja, supaya mereka tidak dekat dengan Ekaristi, apalagi dengan perawan yang mengantar Yesus ke tengah-tengah kita, Maria itu. Makanya waspadalah terhadap Iblis itu yang selalu tersembunyi menggunakan keadaan untuk menjauhkan kita dari roti, dari tapenakal Ekaristi ini. Ya Allah, selamatkanlah adaku demi namamu, tolonglah aku dengan sekuasamu, dengarkanlah ya Allah permohonanku, perhatikanlah kata-kata mulutku. Dalam nama Bapak dan Putera dan Ruh Kudus, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persyukuran Ruh Kudus besertamu. Rasulullah sekalian, kita akan mengambil bacaan pertama itu dari Kolose, Santa Paulus yang menyampaikan Allah telah mendamaikan kalian agar kalian ditempatkan di hadapannya dalam keadaan kudus dan tidak bercelah. Kita selalu sebenarnya ya toh ada meleset, bukan selalu kita kudus, bukan kudus dengan artinya orang kudus di daftar orang kudus, melainkan kudus yang tidak bercelah dengan dosa-dosa, terutama dosa yang tidak memperhatikan cinta kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita sebagai satu contoh bagi kita. Itu adalah memperhatikan yang kecil dan memperkorbankan diri sendiri, seperti Yesus di kayu salib. Dalam Injil, akan kita mendengar bahwa yang kudus sebenarnya itu yang penting, bukan soal adat istiadat dan macam-macam peraturan-peraturan. Mereka, parisi yang mempermasalahkan bahwa murid-murid Yesus makan dari roti atau pada hari sabat makan dari gandum-gandum. Seakan-akan hari sabat tidak boleh bekerja apa-apa, itu munafik. Tetapi, Yesus mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya anak manusia adalah Tuhan atas segala hari sabat. Apakah hari sabat yang manusia menentukan, itu tidak sebenarnya biku, penting. Tapi anak manusia, Yesus Kristus, dialah yang menentukan sesuatu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengaku kesalahan kita dahulu, supaya kita layak merayakan perisiwa penyelamatan ini. Semoga Allah yang maha kuasa, mahasiani kita, mempunyai dosa kita, dan mantar kita kehidupan kekal. Dan Yesus berkata lagi, anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dia mempunyai dosa-dosa kita kerana perkataan Injil. Saudara-saudara, kalau kita mau melihat sesuatu perbandingan roti itu, kita arahkan perhatian kita pada roti yang ada di altar ini, yang ada di tabernakel. Itu adalah roti yang sudah dikonsekrasi. Sebenarnya itu tidak boleh dimakan begitu kepada orang siapa saja. Tapi hanya kepada mereka yang diizinkan untuk dimakan. Tapi karena dalam keadaan yang kita lapar, apakah kita lapar, apakah kita bukan perut kita, melainkan jiwa. Jikalau kita menginginkan bersatu dan mendamai dengan Tuhan, memang kita boleh diizinkan untuk makan dari roti, menyambut komunik istilahnya sekarang. Siapa yang menyambut komunik tanpa sadar dan tanpa ingin dan tanpa kebutuhan, sebenarnya itu tidak sesuai. Tapi orang yang lapar, dia boleh diperolehkan untuk makan dari roti yang ada di tabernakel. Jikalau kita benar-benar mau menyambut komunik. Makanya, saudara-saudara, salah satu pelajaran yang kita tarik, ini adalah kalau kita menyambut komunik, jangan seperti orang yang bunafik atau orang yang hanya membuat sesuatu, karena adalah satu kebiasaan secara rutin datang menyambut komunik, melainkan harus kita menyambut komunik dengan sadar-sadar bahwa kita lapar. Lapar bukan perut, melainkan lapar ingin bersatu dengan Yesus. Kalau bersatu dengan Yesus, ingatkan kembali dengan semboyang atau dengan kata-kata yang dikutip untuk ke Bukit Suci, untuk Bulan Kitab Suci, di mana dikatakan bahwa Yesus lah, dia sahabat kita seperjalanan hidup. Supaya kita makan dari roti ini, supaya kita kuat. Karena perjalanan hidup kita, ya mudah-mudahan mungkin masih jauh, belum tahu Tuhan yang mengaturkan. Tapi supaya kita dalam keadaan kalau dikejutkan dengan hal-hal yang mengerikan, apalagi dengan setan yang mencangkrami manusia, supaya kita kuat. Kalau kita makan, menyambut, menerima ekarisi, makanya Iblis dia tahu, bahwa orang yang kuat, kalau dia lapar dan makan dari ekarisi ini, makanya dia menggunakan keadaan COVID-19 ini, supaya orang tidak datang ke gereja, supaya mereka tidak dekat dengan ekarisi, apalagi dengan perawan yang mengantar Yesus ke tengah-tengah kita, Maria itu. Makanya, pas padalah terhadap Pak Iblis itu, yang selalu tersembunyi, menggunakan keadaan untuk menjauhkan kita, dari roti, dari tabernakal ekarisi ini. Allah lah penolongku, Tuhan lah, dia lah penopang hidupku. Marilah, kita berdoa. Allah Bapak dan Rasul berkehidupan, kami bersyukur kepadamu, karena telah menerima santapan suci, yang meneguhkan pengharapan kami. Semoga kami dapat menikmati kehadiranmu dalam hidup timah kami, yang membawa ke pembebasan sejati, dan kebangkitan dan kebahagiaan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga sudah sekalian, diberkati oleh Allah yang mahu kuasa, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Sudah sekalian, peraikan kali ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!